Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi dengan MJM channel di video kali ini saya akan mentutorialkan cara penggunaan untuk tracker bearing ini ya yang sempat saya review sebelumnya ini tracker bearing AB ya untuk puller bearing di sini saya akan coba melakukan untuk mencabut ini gigi sintrik ya saya akan coba cabut gigi sintrik menggunakan tracker bearing ini ya guys langsung saja ya kita praktekan kita coba uji ya uji kekuatan dari tracker bearing ini mungkin di sini tidak perlu pengganjalan ya karena di sini ada lubangnya nah langsung saja kita praktek kita coba lakukan langsung uji coba ya kita coba senterkan ya guys kita senterkan kemudian kita kencangkan baut banguncinya oke guys disini sudah kencang ya udah press sempurna ini langsung kita coba lakukan perekran ya kita coba bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah guys ini sangat mudah sekali ya ini sudah berhasil tercabut ini untuk gigi sintriknya sudah berhasil tercabut guys jadi sangat mudah sekali ya untuk mencabut gigi sintrik ini dengan menggunakan alat tracker bearing kemudian untuk lahar keras disini harus ada celah ya guys penggedoran dulu di area sini kita harus menggunakan tracker lagi tracker yang di press ya untuk membuat celah supaya sininya bisa masuk nih kita coba buka nih ininya enggak pas kesini guys jadi ini harus ada celah dulu ya kita coba pukul dulu ataupun kita press dulu ini supaya keluar sedikit oke guys disini udah ada celah nih sekitar 3 mili 3 mili ya kita harus ada celah dulu kemudian kita langsung coba tracker ya guys kita lakukan pengencangan oke guys disini udah kencang ya oke guys ini tercabut jadi ini lumayan rekomen banget ya alat tracker bear ini lumayan rekomendasi buat kita ya kita cek ini bagian sininya apakah ada perubahan atau tidak dan ini masih bagus ya guys oke guys sudah tercabut oke guys itulah ya uji praktek untuk tracker bearing untuk amtech ya dari amtech oke guys mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa dukung terus MCM channel biar selalu upload video ya dan selalu membagikan tips-tips yang bermanfaat oke guys sebagai penutupan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh